Selain bekerja di panti, ternyata masih ada metode lain yang digunakan panti ini, yaitu menerjunkan para penderita gangguan jiwa ke tengah masyarakat. Sepintas tak ada yang aneh dengan orang-orang yang sedang bekerja ini. Mereka berkegiatan seperti layaknya manusia normal lainnya. Bahkan tampak sangat ahli dengan apa yang tengah dikerjakan. Namun jangan salah, mereka ini adalah para penderita gangguan jiwa yang sedang dirawat di sebuah panti di Jakarta Timur. Kegiatan ini adalah terapi untuk menyembuhkan penyakit mereka. Selain bekerja di panti, ternyata masih ada metode lain yang digunakan panti ini, yaitu menerjunkan para penderita gangguan jiwa ke tengah masyarakat untuk bekerja dan berbaur dengan warga. Jadi tujuan untuk kita terjunkan ke masyarakat ini supaya dia bisa diterima ke masyarakat. Kebetulan juga kita punya program, program namanya program kemandirian. Jadi sebelum kembali ke keluarganya atau masyarakat, saya akan mensosiasikan dengan masyarakat. Jadilah para penderita hilang ingatan ini membaur dengan masyarakat Kelurahan Setu untuk bekerja bakti membersihkan lingkungan sekitar temukiman. Meski sempat terbersih ketakutan, masyarakat pun menerima mereka dengan baik. Tanpa canggung, bergaul dan bahu-membahu membersihkan lingkungan. Bahkan ada di antara penderita gangguan jiwa yang dipekerjakan di kandang kami. Tugas itu ternyata dapat dilakukan dengan baik. Kami juga tahu dulu sejauh mana ke setiap harian dari mereka, apakah mereka membahayakan atau tidak. Ternyata kami sudah tidak membahayakan. Nah karena kita tahu bahwa mereka ini bukan seorang-orang gila, dikhawatirkan berbuat sesuatu, sehingga secara hukum dia tidak bisa dikenakan sanksi hukum, nah kami minta dalam rangka persoal nanti didampingi. Menerjubkan penderita gangguan jiwa ke masyarakat, memang dia kini merupakan terapi yang baik untuk pengelihatan ingatan mereka. Dengan bergaul dan berbaur, diharapkan para penderita akan dapat mandiri di kemudian hari. Melihat mereka bekerja dengan tekun, kesan bahwa orang-orang ini mengidap penyakit jiwa langsung hilang. Tak tampak lagi keagresifan dan sifat berbahaya yang biasanya melekat pada mereka. Buat hidup mereka selanjutnya, saya harapkan nanti masyarakat bisa menerimanya. Dengan membantu masyarakat di masalah sampah, masyarakat bisa memberikan suatu tempat untuk mengelola sampah di lingkungannya. Karena kenapa? Mereka ini kan sudah istilahnya keluarganya tidak mengakui lagi. Kita mau kembalikan kepada keluarga, itu ada kendala. Takutnya keluarganya itu ngamung-ngamung lagi. Tapi ternyata setelah di masyarakat, Alhamdulillah. Umumnya orang-orang ini memang diambil dari jalanan. Kebanyakan keluarga mereka sudah tidak mau lagi mengakui keberadaan orang-orang malang ini. Kadang keluarga sudah menganggap mereka mati. Dengan perlakuan yang benar dan manusiawi, orang ini sama sekali tidak berbahaya. Bahkan mereka bisa menjadi pekerja yang tekun dan tak kenalalah. Terima kasih telah menonton!